Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam untuk semuanya. Melanjutkan materi kuliah mekanika fluida, dengan pembahasan topik fluida statik. Pada materi ini akan membahas subtopik gaya hidrostatik pada bidang lengkung. Untuk permukaan lengkung yang terendam, penentuan gaya hidrostatik resultan menjadi lebih rumit karena biasanya memerlukan integrasi gaya tekanan yang berubah arah sepanjang permukaan lengkung. Konsep prisma tekanan dalam hal ini juga tidak banyak membantu karena bentuk yang rumit. Cara paling mudah untuk menentukan gaya hidrostatik resultan, FR yang bekerja pada permukaan lengkung dua dimensi adalah dengan menentukan komponen horizontal dan vertikal FH dan FV secara terpisah. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan diagram benda bebas dari blok cairan yang dilingkupi oleh permukaan lengkung dan dua permukaan datar, satu horizontal dan satu vertikal yang melewati dua ujung permukaan lengkung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perhatikan bahwa permukaan vertikal blok cairan yang dipertimbangkan hanyalah proyeksi dari permukaan lengkung pada bidang vertikal dan permukaan horizontal adalah proyeksi dari permukaan lengkung pada bidang horizontal. Gaya resultan yang bekerja pada permukaan padat lengkung kemudian sama dan berlawanan dengan gaya yang bekerja pada permukaan cair lengkung, hukum ketiga Newton. Berat blok cairan yang terkandung dalam volume, V adalah W sama dengan roh GV dan mengarah ke bawah melalui pusat masa volume. Dengan memperhatikan bahwa blok fluida berada dalam keseimbangan statis, keseimbangan gaya dalam arah horizontal dan vertikal adalah FH sama dengan FX dan FV sama dengan FY ditambah W. Di mana penjumlahan FY ditambah W adalah penjumlahan vektor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. Komponen horizontal gaya hidrostatik yang bekerja pada permukaan lengkung sama dengan gaya hidrostatik yang bekerja pada proyeksi vertikal permukaan lengkung. 2. Komponen vertikal gaya hidrostatik yang bekerja pada permukaan lengkung sama dengan gaya hidrostatik yang bekerja pada proyeksi horizontal permukaan lengkung, ditambah dengan berat fluida atau dikurangi jika bergerak ke arah yang berlawanan. Besar gaya hidrostatik resultan yang bekerja pada permukaan lengkung adalah FR sama dengan akar kuadrat dari FH kuadrat ditambah FY kuadrat dan tangan dari sudut alfa yang dibentuknya dengan sisi horizontal adalah FV per FH. Perlu diperhatikan bahwa dalam kasus permukaan lengkung yang mengarah ke dalam fluida, berat cairan dikurangkan dari komponen vertikal gaya hidrostatik karena keduanya bergerak dalam arah yang berlawanan seperti pada gambar. Untuk lebih memahami aplikasinya dapat dipelajari melalui contoh kasus sebagai berikut. Sebuah silinder padat panjang dengan jari-jari 0,8 meter yang tergantung pada titik A digunakan sebagai pintu air otomatis, sesuai gambar. Ketika permukaan air mencapai 5 meter, gerbang ini terbuka dengan berputar mengelilingi engsel di titik A. Tentukan A. Gaya hidrostatik yang bekerja pada silinder dan arah gayanya B. Berat pintu air per meter panjang silinder. Gunakan asumsi dan properti fluida sesuai yang diberikan. Langkah penyelesaian kasus sesuai dengan alur slide berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.